Intro Presiden Jokowi Dodo bersama sejumlah delegasi negara World Water Forum ke-10 di Bali mengunjungi hutan bakau atau mangrove di Taman Hutan Raya Ngurah Rai, Dempasar, Bali Mereka diantaranya Wakil PM Malaysia Dato' Sri Haji Fadilah dan juga Menteri Energi dan Industri Uni Emirat Arab, Suhaim Mohamed Al-Mazurey Dalam acara tersebut, Jokowi turut memamerkan komitmen Indonesia dalam konservasi dan pengelolaan lingkungan Adapun, Tahura Ngurah Rai menjadi lokasi konservasi mangrove yang memiliki manfaat untuk mencegah abrasi perembesan air laut ke daratan dan peredam gelombang tsunami Terdapat inovasi instalasi air untuk mengembangkan bibit mangrove di lokasi ini seperti rumah perkecambahan yang dirancang dengan sistem penjiraman otomatis Tak hanya menunjukkan konservasi mangrove, di lokasi tersebut Jokowi memamerkan penggunaan sistem kelistrikan ramah lingkungan yang menggunakan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS PLTS ditahura Ngurah Rai mengadopsi proyek panel Surya Cirata proyek gabungan antara Indonesia dan Uni Emirat Arab yang menjadi PLTS terapung terbesar di Asia Tenggara Jokowi pun mengajak para delegasi untuk ikut serta dalam konservasi mangrove dengan menanam mangrove bersama-sama Adapun, Konversi TKTG WWF merupakan forum internasional yang berfokus pada sektor air untuk kepentingan dunia KTT ini akan berlangsung dari 18 Mei 2024 hingga 25 Mei 2024 Terima kasih telah menonton!